Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan membuka layanan paspor simpatik. Kegiatan perdana ini dilaksanakan di salah satu pusat perbelanjaan yang beralamat di Jalan Raya Koba pada Sabtu 3 Oktober 2020. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang membuka layanan paspor simpatik di salah satu pusat perbelanjaan yang beralamat di Jalan Raya Koba Sabtu 3 Oktober 2020. Program paspor simpatik ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurus permohonan di hari libur atau weekend. Layanan paspor simpatik menyediakan satu bot dengan layanan pembuatan paspor baru. Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan paspor simpatik diharapkan sudah membawa surat yang diperlukan seperti KTP, Ratu Keluarga, Akte Kelahiran, dan ijazah terakhir baik asli maupun fotokopi. Setelah syarat sudah lengkap, maka pemohon akan diberi billing pembayaran ke salah satu bank sebesar Rp350.000 untuk layanan paspor baru. Menurut PLH Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang Muhammad Hariadi, program layanan paspor simpatik diagendakan dalam satu bulan sebanyak dua kali. Gegetan perdana ini merupakan terobosan imigrasi guna meningkatkan pelayanan masyarakat di era new normal. Memberikan yang semudah-mudahnya bagi masyarakat kota Pangkal Pinang khususnya untuk mendapatkan paspor atau dokumen negara yang masih berlakunya selama lima tahun. Tentunya ini dari sihat dari jayan sendiri kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Kantor Imigrasi Persatuan Negeri Magyar Masyarakat untuk membelikan pelayanan langsung di hari weekend ini, Pak. Jadi, untuk kisi paspor sendiri itu dilaksanakan selalu di hari weekend, Pak. Jadi, mungkin dua minggu kemudian nanti kami juga akan melaksanakan lagi kisi paspor. Jadi, tidak juga dalam arti satu bulan itu mungkin ada kali dulu. Bagi warga kota Pangkal Pinang yang ingin mendapatkan pelayanan pembuatan paspor dengan mudah, bisa memanfaatkan layanan paspor simpatik yang akan digelar pada tanggal 17 Oktober 2020 di salah satu pusat perbelanjaan beralamat di Jalan Raya Koba. Layanan paspor simpatik akan berlangsung dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Tim Liputan Ainews, raporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.